Tunjuk ke lantai bawah, Allah Akbar Sekali lagi ini benar-benar pemandangan yang jarang kita temukan Mengingat Alhamdulillah Ya, musim haji tahun ini baru seperti ini nih ya Bubar sholat maghrib di pelataran Kaabah Begitu kita keluar langsung pemandangan penglihatan kita Disambut dengan kerumunan dan keramaian juga indah dan cantiknya suasana malam Di pelataran Masjidil Haram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya Al-Bahar Dan di video kali ini seperti biasa saya mau nunjukin buat teman-teman semua Situasi di dalam Masjidil Haram beberapa saat setelah pelaksanaan sholat maghrib Pertama kita lihat disini Bagaimana suasana ramai Jemaah menuju ke lantai bawah Masya Allah Biar lebih mantap kita lihat dari sini nih Allah Akbar Seperti ini nih ya Ya salam Jadi setelah sholat maghrib jemaah yang dari lantai atas ini berbondong-bondong menuju ke lantai bawah Hingga seperti ini situasi dan kondisinya Ya salam Bagaimana menurut komentar sahabat Al-Bahar melihat suasana seperti ini Subhanallah Belum lagi Jemaah yang baru pada Baru persiapan ya menuju ke lantai bawah Ini kita posisi di lantai dua Allah Akbar Ini tentu saja pemandangan yang sangat-sangat unik dan jarang kita temukan ya Untuk sebelah kanan yang jalan kaki itu menuju pintu keluar Sementara yang eskalator dan yang sebelah kiri ini menuju ke lantai bawah Allah Akbar Sekali lagi ini benar-benar pemandangan yang jarang kita temukan Mengingat Alhamdulillah Ya Musim haji tahun ini belum 100% normal tapi ternyata suasananya Seperti sudah normal Di samping itu pula sebagian jemaah haji Indonesia sudah banyak yang pulang Juga ada yang ke Madinah Subhanallah Allahu Akbar Ya salah Sementara kita lihat ke sebelah sananya sudah pulang Kita berpindah posisi sekarang dan sekarang ditemani sama Ustadz Jasmani nih gimana kabar hari ini Alhamdulillah sangat bahagia sekali Bahagia ya luar biasa ya Alhamdulillah Mana Mang Haji Karim Jangan-jangan sudah jalan Oh waduh 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 Kemana ini Mang Haji Karim Ke depan mungkin Sebelum kita jauh meninggalkan tempat tawaf ini Kita lihat dulu ke arah bagian Lantai bawah depan Ka'bah Nah seperti ini nih ya Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar 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 Seperti ini nih ya Bubar sholat maghrib Di pelataran Ka'bah Tentu saja saya tidak lupa untuk terus saling mendoakan teman-teman Mudah-mudahan bisa segera sampai ke tempat ini ya Menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh Juga ibadah lainnya yang sudah Allah janjikan Pahala kita akan dilipat gandakan Pahala kita Ketika kita berbuat amal ibadah kebaikan di dua tanah suci Allahu Akbar Semoga hajat kita Doa kita sebenar Allah kabur Amin Allahumma ya rabbal alami Masya Allah Kita sekarang Jalan lagi Berpindah ke posisi yang lain ya Masya Allah Masya Allah Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim 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 Di lokasi yang ini juga sama ya Macetnya seperti ini Oke Alhamdulillah kita sambung lagi Mohon maaf tadi kita skip Karena situasinya tidak memungkinkan Dan sekarang kita sudah berpindah posisi ya Berada di luar Tepat sekali di depan pintu Bab Malik Abdul Ajis Salah satu pintu Masjidil Haram yang paling utama Atau bisa kita katakan number wahid Ini situasi dan kondisinya Sebagian jemaah ada yang masuk Dan sebagian besar jemaah ada yang keluar Masya Allah Sebarang Allah Seperti ini ya suasana itu Allahu Akbar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Begitu kita keluar langsung Pemandangan penglihatan kita Disambut dengan Rumunan dan keramaian Juga indah dan cantiknya Suasana malam Di pelataran Masjidil Haram Allahu Akbar Untuk udara dan cuaca Cukup sangat mendukung sekali Membuat kita senang Riang gembira tentu saja Allahu Akbar Allahu Akbar Seperti ini Situasi dan kondisinya Masjidil Haram Saya yakin pula Di detik waktu seperti sekarang ini Detik waktu yang dirindukan dan dikangenin Oleh sahabat El Bahar ya Untuk itu mudah-mudahan Bisa menjadi penawar rindu Buat sahabat El Bahar Sekarang Tepat sekali Kalau kita lurus ke depan Akan sampai di WC No. 3 Masya Allah Masya Allah Masya Allah Berbagai macam Penjagaan Dilakukan oleh para petugas ya Untuk mengamankan Atau untuk menjaga ketenangan Dan keamanan Semua Masya Allah Kita lihat ke belakang Seperti ini Suasananya ya Dan Kita lihat di bagian luar sini Masya Allah Di arah bagian sana Hadiat Rame Juga di depan WC No. 3 Tentu saja lebih rame Juga ke seluruhnya Sejauh mata memandang Kita lihat tuh Subhanallah Allah Allah Ini jemaah Yang keluar dari Masjidil Haram Barusan kita keluar dari pintu yang ini ya Masya Allah Detik-detik jemaah keluar dari Masjidil Haram Beberapa saat setelah pelaksanaan Sholatul Madri Allah Sekarang kita coba lanjut ke depan sana Untuk melihat lebih detail Situasi dan kondisinya Maka ada internet plus Tentu saja Masjid Merock Sekarang Tanpa terasa kita sudah Sampai di depan jam-jam tower Allah akbar suasana di pelataran masjidil haram setelah sholat maghrib itu ya asli bener-bener membuat kita senang senang riang gembira tentu saja Allah akbar semakin kita kesini semakin ramai meskipun memang sebagian besar jemaah tadi belum pada keluar semua ya karena sekaligus nunggu waktu sholat isya ini kalau sudah bubar sholat isya 2-3 kali lipat padatnya daripada ini subhanallah alhamdulillah sekarang ya dua tanah suci sudah kembali normal alhamdulillah kemudahan doa kita segera Allah kabul ya sehingga sahabat al-bahar bisa secepatnya sampai ke dua tanah suci tanpa harus melewati pelaturan dan aturan yang berlaku seperti halnya saat ini amin allahumma ya rabbal alamin juga kita lihat disini sebagian besar jemaah haji indonesia masih sangat mendominasi ya tentu saja itu merupakan satu kebanggaan juga ya bagi negara kita karena sejauh ini subhanallah masih mendominasi jemaah haji dari indonesia meskipun memang kita tahu sebagian besar sudah pindah ke kota nabi yaitu ke madinah juga sebagian sudah pada pulang ke tanah air kita lihat untuk ujung sebelah sana juga sama halnya dengan di sebelah sini ramai sekali padat berayap bakat ya Allah juga ke arah bagian luar kita lihat disini lebih daripada di tempat yang lain karena di sebelah sana seperti biasa ada yang bagi makanan dan yang lain sebagainya ada juga yang lagi santai santai saja menikmati udara malam ya menghirup udara segar sambil memandang keindahan malam di Bayatullah lihat tuh ya dari titik sebelah sini hingga ke ujung sebelah sana emperan Hotel Hilton penuh dengan jemaah yang lagi pada santai ya salam Allah sementara ke sebelah sini kita lihat banyak jemaah yang lagi antri lagi antri makan syabilillah tuh ya disini tuh beberapa baris beberapa lokasi juga lihat ya masya Allah tuh ya seperti ini ya salam tuh sampai ada yang berebut juga tuh ya kadang-kadang memang ada juga yang berebut ada juga yang tertib seperti ini ya tuh belum lagi di lokasi yang ini tengah ini pokoknya kita lihat dari ujung sebelah sana tuh sampai yang antri disini sampai ke belakang sana tuh cuman yang bagian disini enak nih lagi pada duduk sambil duduk antrinya ya tuh sambil duduk seperti ini tuh Allah Akbar kita lanjut ke sebelah sini sekarang tuh lihat ya Masya Allah disini ada juga yang membagikan air jam-jam apa-apa nih air jam-jam terima kasih kita air mengambil air ya Masya Allah bagaimana perasaannya Alhamdulillah Alhamdulillah sangat luar biasa tidak akan bisa tergantikan pokoknya pokoknya itu juasa juasa haram ini Alhamdulillah bersyukur banget lah ya bersyukur lah luar biasa Alhamdulillah semoga doa kita hajat kita segera Allah kabul ya Amin Amin Ya Rabbal Alamin dan baiklah sahabat El Fahar mungkin segitu aja dulu untuk video ringan kita ini mengenai situasi beberapa saat setelah pelaksanaan sholat Maghrib saya punya banyak terima kasih semoga kita semuanya selalu selanjutnya biasa dikarni dengan berbagai macam kebaikan dan keberkat Amin Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya